Halo, sahabat Lurutanam.com kembali lagi dalam program News Flash edisi hari ini, Senin 30 September 2024 bersama saya, Benedikta Miranti. Ada berita viral apa aja sih hari ini? Let's check this out. Berita yang pertama, Indonesia kembali menyuarakan penyataan tegas terkait konflik di Palestina yang terjadi akibat perang Israel dengan Hamas. Hal ini diutarakan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi dalam pernyataan nasional terakhirnya di Sidang Majelis Umum PBB ke-79. Indonesia tidak bisa, saya ulangi, tidak bisa duduk diam dan bersantai melihat ketidakadilan yang terus dilakukan terhadap rakyat Palestina. Demikian diungkapkan oleh Menlu Retno dalam pidatonya di Markas Besar PBB New York, Amerika Serikat, Sabtu 29 September 2024. Ia juga menyatakan bahwa Indonesia selalu dan akan selalu berdiri bersama rakyat Palestina untuk mendapatkan hak mereka untuk memiliki negara Palestina yang merdeka. Menlu Retno menggarisbawahi pasifnya peran DK PBB atau Dewan Keamanan PBB dalam menghentikan serangan Israel yang kini lebih dari 41.000 orang di Gaza sudah menjadi korban. Apakah itu tidak cukup? Apakah Dewan Keamanan hanya akan mengambil tindakan untuk menghentikan kekejaman Israel ketika semua warga Palestina mengungsi? Atau ketika 100.000 warga Palestina terbunuh? Atau ketika konflik bersenjata regional meletus? Itu sudah terlambat. Demikian tegas Menlu Retno. Beralih ke berita yang kedua, Direktur Mandalika Grand Prix Association MGPA Priyandi Satria mencatat jumlah penonton MotoGP pada tahun 2024 meningkat dari tahun 2023 dan 2022. Jumlah penonton MotoGP di sirkuit Mandalika Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat selama 3 hari yakni pada 27 hingga 29 September 2024 mencapai 120.000 orang. Priyandi menunturkan bahwa berdasarkan data loket tiket, jumlah penonton yang masuk mencapai 120.000 orang dari total 134.000 tiket yang tercetak. Berita yang terakhir, seorang siswa sekolah menengah pertama di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara bernama Rindu Syah Putra Sinaga meninggal dunia diduga karena kelelahan usai dihukum skuat jam sebanyak 100 kali oleh gurunya. Rindu dihukum melakukan skuat jam gara-gara tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Rindu ketika itu berstatus siswa kelas 9 SMP Negeri 1 STM Hilir Deli Serdang. Pelajar berusia 14 tahun itu mengebuskan nafas terakhirnya pada Kamis 26 September 2024. Derma, ibu Rindu, tampak tidak terima dengan kematian putranya. Saat jenazah tiba di rumah duka, Derma berulang kali mengeluarkan kata-kata umpatan yang ditujukan kepada oknum guru yang telah menghukum anaknya itu. Berdasarkan informasi yang diperoleh libutanam.com, diduga guru yang menghukum Rindu untuk melakukan skuat jam sebanyak 100 kali adalah guru berstatus honorer. Itu dia 3 berita viral dalam program Newsflash edisi hari ini. Saya Benedik Tamiranti undur diri dan sampai jumpa!